Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my youtube channel So guys, seperti yang sudah ada di judulnya, aku bakal bikin tentang resep viral tiktok lagi Kali ini yang menggunakan terong ungu, nanti aku bakal tunjukin videonya Di terakhir ya guys Dan sorry banget, aku udah kayak beberapa lama ini gak upload Karena aku lagi ada fokus buat ujian di sekolah juga Dan sekarang aku upload lagi, dan kita bakal masuk-masak lagi guys So langsung aja kita mulai ke videonya Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa juga buat nyalain tombol atau lonceng notifikasinya Supaya kalian dapet update kalau misalkan aku upload video baru Langsung aja kita mulai ke videonya, let's go Oke guys, jadi disini bahan yang kita butuhkan adalah terong ungu guys Kita bakal coba pake dua dulu aja Oke guys, terongnya ini bakal aku potong-potong Nah, nah disini aku bakal potong dulu yang ini Kayak gini gak sih Ujungnya juga jangan lupa Dalamnya agak gak terlalu bagus guys yang ini Aku tuh guys kan baru pertama kali ya Beli kaya terong kayak gini Dan aku bingung Ini harus yang kayak gimana Nah, aku pertama bakal potong kayak gini dulu aja Disini aku harus siapin sumpit Kayaknya sebenernya kalau gak pake sumpit juga gak apa-apa guys Cuma aku mau coba pake sumpit Terus kita kayak giniin And then Kita bakal potong dia Emadepnya kayak gini gak sih Kita potong kayak gini Sampai sesumpitnya gitu ya guys Tuh kayak gini Gak susah sih Jadi intinya sidianya tuh jangan sampai putus gitu loh Potongannya Putus gak touch Tadah Aku gak tau sih guys bonus kayak gini apa enggak Tuh dia tuh kayak bakal membuka-buka gini Dan jangan lupa juga aku bakal siapin mangkok Disini aku pake mangkok ini Kita masukin Dan kita potong lagi ya guys yang ini Tuh guys dia kayak ada hitamnya gini Kenapa ya guys Aku sebenernya tadi tuh belinya gak milih Karena emang gak ada lagi Terus pas aku mau coba ke tempat lain Ternyata Gak ada juga Jadi udah lah aku beli ini aja ya guys ya Ini kita potong kayak gini Itu dia tuh bakal kayak ngebuka-buka gini guys Aku masukin di sini Terus aku potong yang lainnya oke Oh iya guys yang ini kita sambil rendam pake air Kayak gini Dan dikasih garam Ini guys garamnya Kita bakal masukin garam Aku gak tau sih Takaran garamnya harus gimana Kayaknya gak pake takaran juga gak apa-apa deh Segitu aja kali ya Itu sesuai kalian mau aja ya guys Ini guys Ini garamnya udah aku masukin Dan aku balikin Terus rendam gitu Oke Oke guys Disini aku udah selesai potong-potongnya Dan aku lagi rendam Kayaknya aku rendam bakal Berapa menit ya guys Kayak 5 menitan gitu gak sih Oke guys ternyata Pas aku liat lagi Ada beberapa resep yang dia tuh Si tarongnya tuh harus dikupas dulu Dan aku lupa Jadi sekarang kita bakal kupas aja Halo pribadi Ini udah aku diemin Ini udah aku kupas ya tadi Dan ini aku sisain satu Karena aku pengen nyobain Kalo dia gak dikupas Baga kayak gimana Dan sekarang aku bakal bikin Si terigunya Atau tepungnya Sebenernya kalian bisa Pake tepungnya itu Adalah tepung serbaguna Langsung Tapi aku pengen nyoba pake terigu aja Karena gak ada dan bales beli Oke guys Disini aku pake Segitiga biru Tepung terigu Ini bukan sponsor Oke Kita langsung masukin aja Aku mau coba tambah Pake maizena ya guys Supaya dia lebih Ada crispy Crispy nya Tada Aku pake sedikit aja Udah aja guys Karena kebanyakan tepungnya ternyata ya Lalu si tepungnya Kita seasoningin aja Kita bumbuin aja Sesuai dengan Yang kita mau Disini aku bakalan cuma Pakein Kaldu ayam Dan Merica bubuk Jangan lupa Kita harus adukin Tepungnya kita aduk-aduk dulu Oke Setelah mengaduk Disini aku bakal Sambil siapin Buat penggorengannya Bakalan pakein tepung keseinginnya Dia udah agak layu Dan airnya jadi berubah warna guys Oke jadi yang pertama Kita agak Keringin airnya dulu Dia jadi kayak gini guys Jadi agak hitung sih Kalo udah Kita pakein tepung Ini ya guys Jangan lupa cuci tangan dulu ya guys Sebelum Masak Wow Kita masukin tepungnya Kesela-selanya juga Kita agak tepuk-tepuk sedikit Supaya agak terlalu banyak tepungnya Lihat guys Dia jadi kayak tebel gini Kita simpen Yang ini juga Oke guys minyaknya udah panas Dan ini juga udah aku selesai Apa tepung-tepungin Meski dia kayak gak Kebalut sempurna gitu Aku bakal coba kecilin apunya Dan Masukin Pertama aku memaduknya Kalian dulu Sambil agak dibuka-bukain Dan ini guys Yang ini tuh Adalah yang gak aku kupas tepungnya Jadi kayak kurang nempel gitu loh Tuh kan Oke guys Aku bakal siram-siramin gitu Minyaknya keatas si terongnya Oke guys Ini aku balikin juga Tuh guys dia tuh kayak gak ada tepungnya gitu loh Malah jadi empuk Hmm Apakah ini gagal Oke guys I think ini udah cukup aja Aku bakal angkat dan tirisin dari minyaknya Oke Udah pribadi Capek banget Dan sekarang sudah selesai Tada Dari penampakannya sih Kalau gak dipegang-pegang Dia look so good Kayak crispy-crispy gitu Tapi pas kita pegang Ini empuk banget Ini gagal kali ya guys Tapi Kalau di bagian atasnya Yang kena tepung Dia tuh emang agak crispy gitu Kita bakal langsung coba aja ya Bisa aku udah gue sabar Kita coba potek satu dulu aja Yang agak crispy Hmm Hmm Enak Lagi kalau tepungnya banyak pasti enak banget ini Ini Ya guys Dia tuh dalamnya kayak Masih banyak-banyak gini Aku cocok pake saus Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Hmm Kebalik gak sih, nyipernya parah banget ya kebalik enak ternyata aku gak tahu salahnya dimana karena aku lihat videonya ini guys videonya terong crispy super enak usahain terongnya yang besar-besar karena lebih enakan yang besar daripada yang kecil dan kalau yang kecil juga rawan gagal nah udah dipotong seperti dadu kayak gini langsung aja kalian rendem di air garam jangan lupa tapioca sama tepung serba guna nanti aku kasih tahu takarannya udah resep kayak gini langsung aja dimasukin ke api yang panas dimasukin banjur-banjurin langsung dibalik tunggu sampai golden brown lalu tiriskan dan jadi ini bener-bener enak banget nih aku enggak suka terong jadi suka cabe-cabe enak enggak suka terong wajib cobain enak banget disitu dia tuh kayak crispy banget kan dan aku enggak tahu salahnya dimana mungkin tepungnya kurang banyak apa gimana tapi ini enak kalau buat rating dari kayak 1-10 ini delapan sih not bad tapi aku kan makan lagi panas gini enak gitu enggak tahu kalau udah dingin guys pada biji-biji tarumnya juga sekarang aku bakal coba yang masih ada kulitnya ini sama aja sih agak lembek-lembek gitu apalagi ini lihat di kulitnya enggak ada nempel tepung kayak dikit-dikit doang dan kecocok sebenarnya sama aja sih cuma kayak lebih kerasa ada filterongnya karena ada kulitnya gitu kan enak enak sih jadi menurut aku ini cukup recommended buat kalian yang mau cobain penasaran dari tiktok gitu aku sebenarnya udah lama guys penasaran karena setiap ada konten ini yang lewat di app kayak kriuk crispy gitu kayak ngiler tapi pas lihat komen banyaknya udah coba dan bilang katanya nggak enak kayak busa aku aneh sih karena kan terong kalau kena panas tuh kayak sayuran lain kan pasti bakalan kayak apa jadi lembut gitu tapi banyak juga yang bilang katanya jadi enak jadi ya udah aku penasaran akhirnya aku mencobanya ini ada sih beberapa yang kayak krispi di sini aku tambahin sausnya lagi dan aku pakaiin sedikit cabai bubur gitu supaya lebih pedas aku ngebayangin aja bakal krispi gitu yang ada krispinya kayak enak gitu loh si rating buat makanan kita kali ini adalah 8 dari 10 karena menurut aku ini lumayan enak meski agak unik gitu rasanya karena ada kayak lembut-lembut lembut kayak ya lembut gimana terus ada yang kayak kayak krispi gitu oke guys gitu aja video dari aku jangan lupa untuk klik like comment share dan subscribe dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian dapat update kalau misalkan aku ada video baru pokoknya saya juga buat hari ini aku agak bingung juga sih mau konten apalagi boleh dong kalian DM atau komen seperti biasa segitu aja video aku bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenapa broadcast merah ketika abon abon abit Terima kasih.